Oke, sekarang yang huruf depannya M, M, M namanya Kamu, kamu, kamu siapa namanya? Mutia Mutia, kelas berapa Mutia? Oke, Mutia pertanyaan buat kamu Artis siapakah ini? Nagita Slavina sama Raffi Ahmad Sama Raffi Ahmad, betul gak? Tapi kalau buat dapetin 50 ribu coba kamu tebak Baju daerah yang dipakai oleh Raffi Ahmad dan Nagita Slavina berasal dari daerah mana? Bali Bali? Yakin? Yakin Oke, kita kunci jawabannya Baju adat dari Bali Dan jawabannya untuk Mutia adalah PAKU LIMA BULU DEBOR Ya, yang di foto itu namanya pakaian adat Bali Nah, kamu tau tidak nih warga Tata busana dan tata rias di Bali itu dibedakan menjadi tiga loh Yang pertama itu namanya Payas Alit Biasanya Payas Alit ini digunakan sama warga Bali Buat keupacara keagamaan yang sifatnya sehari-hari Perempuan hanya menggunakan kebaya dan songket Sedangkan yang pria menggunakan kemeja putih Dilengkapi kamen dan kain serta udeng atau ikat kepala Kemudian ada juga yang namanya Payas Madia Yaitu pakaian adat dan tata rias yang digunakan untuk keupacara keagamaan Khusus seperti potong gigi Bedanya kalau Payas Madia ini sudah ditambahkan beberapa aksesori Seperti bunga kompyong dan bunga sandat emas Yang ketiga adalah Payas Agung, baju adat Bali yang lengkap dan terlihat mewah Baju ini sekarang biasanya digunakan saat acara pernikahan Aksesoris yang digunakan pada Payas Agung ini lebih rumit dibanding Payas lainnya Payas Agung menggambarkan keindahan Warnanya juga cerah yang menandakan kebahagiaan dan kegembiraan Gitu warga Namanya yang huruf depannya Zed ada? Siapa? Kamu namanya siapa? Zaki Zaki Bener Coba pegang Zaki kelas berapa? Enam? Kelas 6 Kelas 6 Oke Zaki Pertanyaan untuk Zaki Kamu tahu tidak? Kesenian apakah? Ini Aduh Kesenian apakah ini? Apaan ya? Apa yuk? Kesenian apakah ini dipakai micnya kalau aku jawab? Kesenian Tuh jangan ada yang bersuara dulu nanti aku tunjuk ya 5 Ampun 3 2 1 Tentang Aduh Zaki Zaki Sayang Sayang Tenang Tenang Huruf depannya namanya dari R Kamu ke redung hitam Ayo Bukan Huruf depannya R bukan namanya Kamu sini Yang huruf depannya R namanya siapa? Rai Rai Kesenian apakah ini? Rai Reok Ponorogo Reok Ponorogo Pernah lihat kesenian ini? Pernah Pernah Atau kamu pernah menarikan kesenian ini? Tidak Tidak ya Oke Reok Ponorogo Jawabannya adalah untuk Rai Salah Loh mampu udah salah Batu 5 Keren banget nih Rai bisa jawab Bener ya Kesenian ini namanya Raiok Ponorogo Yang berasal dari Ponorogo Jawa Timur Pagelaran Raiok gak cuma di Ponorogo Atau wilayah Indonesia aja ya warga Tapi udah sampai ke luar negeri Contohnya Amerika Serikat Inggris Spanyol Rusia Korea Selatan Dan masih banyak lagi Hebat gak tuh? Oh ya warga Raiok Ponorogo punya topeng besar Berbentuk kepala harimau Yang disebut barongan Atau dadak merak Kamu tau tidak? Kalau barongan yang digunakan Dalam pementasan Raiok ini Punya berat sekitar 50 kg Uniknya pemain atau penarinya Ngangkat topeng itu pake gigi Aduh gimana sih maksudnya? Giginya langsung ngilu nih Gini ya warga Aku kasih tau Jadi di bagian kepala barongan ini Ada sebilah bambu Yang harus digigit oleh penari Raiok Untuk menjaga kasiimbangan Saat pementasan berlangsung Nah kalau ada penari lain Yang naik ke kepala barongan itu Maka beratnya nambah Bisa sampai 100 kg-an Hebat banget mas penarinya ya